Intro A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu anna muhammadan rasulullah Allahumma salli wa sallim Ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Atma'in La hawla wa la quwata illa billahi Al-Aliyil Azim Al-Fatiha A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Alikamiddin Iyaka na'budu wa iyaka lasta'in Ihdina surab al-musnaqim Surab al-lazina an'amta alayhim Ghair al-mububi alayhim Al-Abbuddin Amin Qalu subhanaka la ilma lana Illama allamtana Innaka untal alimul hakim Rabbi syrahli sadari Wayassirli amri Wahlu nuqtatan min lisani Yafqahu qawli Rabbana zidna ilma Warzukna fahma Waj'alna minas salihin Amin ya rabbal alamin Alhamdulillah Di dalam kesempatan Ngaji kitab Qurratul Uyun Kali ini Saya cakluk Akan Membacakan Lanjutan Ngaji kitab Qurratul Uyun Kita Yakni pada Bab Atau pada Tema tentang Filhaddi ala nikah Motivasi Atau dorongan Untuk menikah Baiklah Langsung saja Kita mulai Ngaji kita Semoga ditambah Berkah Dan juga Di karunia istiqamah Oleh Allah Amin ya rabbal alamin Bismillahirrahmanirrahim Qalal musannifu Rahimahullahu ta'ala Wa nafa'ana bihi Bi'ulumihi Wa amaddana bi asrarihi Wa anwarihi Fidharu ini Amin Sudah ada Begitu Banyak Hadis Hadis Dan juga Ashar Yang Berisi Motivasi Atau dorongan Untuk Menikah Atau juga Memberikan Hal-hal Yang membuat Orang Untuk Tergerak Ingin menikah Senang untuk Menikah Rawat al-imamu Ahmad Dufi musnadihi Diriwayatkan oleh Imam Ahmad Di dalam Kitab musnadnya Inna rajulan Dakhola Al-an-nabiyyi Sallallahu Alaihi Wasallam Atau kalau Di Nahwunya Untuk Rawah In Gitu berarti Anna rajulan Sesungguhnya Ada Seorang Laki-laki Yang Sawan Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ia disebut Namanya Ukaf Fakolalahun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Angkafu Ala Gazau Jatun Kemudian Kemudian Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bertanya Kepada Ukaf Wahai Ukaf Apa kau Sudah Beristri Kola La Ukaf Menjawab Botan Belum Tidak Punya Istri Kola Wala Jari Yatun Kemudian Baginda Membalas Apakah Kau Punya Budak Perempuan Kola Wala Jari Yatun Ukaf Pun Menjawab Tidak Juga Jari Yatun Tidak Juga Punya Perempuan Budak Atau Budak Perempuan Kola Wa Anta Bikhoirin Musirin Baginda Kemudian Bersabda Padahal Kamu Kamu Dalam Keadaan Yang Baik Dan Juga Kaya Berkecukupan Kola Wa An Nabi Khoirin Musir Ukaf Menjawab Iya Saya Ini Dalam Keadaan Yang Baik Baik Saja Dan Juga Berkecukupan Atau Kaya Raya Normal Dan Juga Kaya Raya Kola Anta Min Ikhwan Syayat Ini Baginda Kemudian Bersabda Engkau Ini Wahai Ukaf Termasuk Di Antara Teman Temannya Setan Seandainya Ini Lanjut Nabi Seandainya Engkau Ini Adalah Termasuk Golongan Orang-orang Nasroni Maka Engkau Sudah Menjadi Rahib Atau Pendeta Diantara Pendeta Pendetanya Diantara Pendeta Pendetanya Kaum Nasroni Sesungguhnya Nikah itu Adalah Bagian Dari Sunnahku Syirorukum Uzzabukum Seburuk-buruk Kalian Kaum Lelaki Adalah Para Bujang Diantara Kalian Arodhi Lu Amwati Kum Uzzabukum Dan Orang-orang Mati Yang Paling Hina Diantara Kalian Ialah Yang Mati Bujang Syirorukum Uzzabukum Seburuk-buruk Kalian Ialah Bujang Kalian Ja'afil Khobari Arodhi Lul Amwati Uzzabul Bashari Dalam Hadis Juga Dituturkan Sehina-hinanya Orang Yang Mati Adalah Manusia Yang Dalam Keadaan Masih Bujang Ini Untuk Memaknainya Ini Sudah Adhan Tapi Ya Saya Maknani Nampak Cepet-cepetan Tepetan 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 Teman Tepetan Dalam Gekereh Yang Nikah Yang Atas Nikah Dan Tepetan Dalam Nikah Opos Yang Tepetan Hadis Tepetan Hadis Tepetan 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 Junkah Dengan Tepetan Hal Tepetan 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Jangan lupa like, share, dan subscribe